Baras Krim Polri membekuk pelaku tindak pidana penipuan online berkedok link kiriman paket via pesan singkat dengan korban sebanyak 492 orang dan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. Pelaku saudara meretas ponsel korban dan menguras rekening lewat mobile banking dan juga dompet digital. Biasanya pelaku ini tadi dijelaskan mengirimkan satu link jadi link ini tentunya yang menarik dengan kata-kata yang harapannya adalah calon korban bisa mengklik oleh karena itu kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah mengklik link yang tidak jelas. Baras Krim Polri membukuk tindak pidana penipuan online berkedok link aplikasi dengan kerugian mencapai belasan miliar rupiah. Modus penipuan melalui link kiriman paket via pesan singkat dengan korban sebanyak 492 orang dan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. 13 tersangka diamankan. Mereka memiliki peran berbeda seperti menguasai dan meretas ponsel korban, mengumpulkan database di ponsel hingga menguras rekening di mobile banking dan dompet digital. Ada pun modus operandi mereka yang pertama yaitu para pelaku bekerja secara kolektif dengan peran yang berbeda-beda. Jadi ada beberapa peran seperti yang pertama adalah pembuat APK tersebut ataupun pengembang daripada Android package kit tersebut. Kemudian ada juga yang berperan sebagai mengumpulkan database calon korban, calon korban yang akan disasat oleh mereka terutama nasambah bank. Kemudian ada juga pelaku social engineering dan penguras rekening dan terakhir ada pelaku yang melakukan penarikan uang. Nah ini mereka sudah sedemikian canggihnya jadi memiliki peran masing-masing. Dalam aksinya pelaku mengirimkan link ke aplikasi pesan singkat korban yang menyatakan korban telah memesan paket dan kirimannya telah tiba. Korban yang penasaran membuka file karena tertulis selihat paket. Ternyata korban membuka link penipuan untuk meretas ponsel korban. Peretasan untuk menguasai semua aplikasi di ponsel korban termasuk mobile banking. Saat membuka link korban terkejut karena ada pemberitahuan ponselnya telah diretas. Korban saat itu tak mampu mengakses ponsel miliknya termasuk semua aplikasi. Pelaku menguasai ponsel korban dan dapat mengakses data perbankan, email hingga aplikasi pesan singkat. Dalam waktu singkat pelaku menguras rekening korban melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital. Dalam kasus penipuan berkedok pesan singkat kiriman paket yang dibongkar baris krim, korban sebanyak 492 orang dengan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. Nah, ternyata nginstal aplikasi. Nah, celakanya sebenarnya ketika ngeklik link itu akan diminta permission gitu. Apakah boleh ngeakses SMS? Apakah boleh ngeakses data? Apakah boleh ngeakses phone book? Nah, masyarakat kita suka nggak peduli tekan yes, 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 yes. Secara default ya, secara default apa namanya, sistem di dalam handphone kita ini sebenarnya sudah punya level security sendiri gitu. Dia akan bertanya kepada si pemiliknya, ini boleh nggak ngeakses ini? Boleh nggak ngeakses ini? Kan aneh tuh, ada gambar minta ases ke phone book, minta ases ke data dan lain-lain begitu. Tapi karena kita suka nggak peduli, karena pengen lihat gambarnya, tekan yes, yes aja. Nah, begitu semuanya sudah oke, tiba-tiba aplikasi terinstall, apa yang terjadi? Aplikasi ini adalah malware namanya, tipenya adalah RET gitu, Remote Access Tool gitu. Jadi, dia bisa menginfeksi handphone kita dan bisa digunakan untuk mengambil alih handphone kita. Jadi, handphone kita ini dikendalikan dari jarak jauh si pengirim malwarenya ini. Kemudian juga malware ini bisa melakukan sniffing terhadap apapun yang kita ketikkan di dalam handphone kita. Jadi, logger gitu, kita ngetik PIN dia bisa baca, ngetik password dia bisa baca gitu. Sehingga ketika dia mengakses handphone kita, kemudian membutuhkan PIN, membutuhkan password untuk transaksi, dia udah tahu itu. Pakar Kamanang Cyber mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat membuka link di pesan singkat. Polisi juga mengingatkan masyarakat waspada saat mengunduh aplikasi, membuka link atau gambar di pesan singkat, terutama yang berada dalam pesan dari nomor yang tidak dikenal. Tim Liputan Kompas TV